Halo guys, selamat datang di channel saya, Handy SP2. Jangan lupa dibantu like, komen, subscribe, dan share ya guys. Terima kasih. Kali ini, saya memperbagi pengalaman ataupun sharing tentang cara riset APN HP Infinix Smart 5 seperti baru bawaan pabrik. Nah, jadi ini adalah cara riset APN HP Infinix Smart 5 seperti HP baru bawaan pabrik. Nah, seperti itu. Ini sangat berguna apabila kita mendapatkan keleletan jaringan internet ataupun sinyal tidak muncul. Langsung saja kita masuk ke pengaturan ataupun setelan HP seperti ini. Sampai di pengaturan, kita pencet SIM dan jaringan seluler. Sampai di sini, kita pencet SIM 1 ataupun SIM 2 yang mau kita kembalikan APN-nya seperti HP baru bawaan pabrik. Nah, saya contohkan ini SIM 1. Jadi, saya pencet yang angka 1. Sampai di sini, kita geser ke bawah karena ada pada bagian bawah. Nah, sampai di sini, kita pencet nama titik akses. Itu yang paling bawah, guys. Nama titik akses kita pencet. Nah, sampai di sini, kita pencet titik 3 di bagian kanan atas. Kemudian, kita pencet setel ulang ke default. Setel ulang ke default. Nah, kita pencet ini. Nah, ini sudah berhasil kembali APN HP Infinix Smart 5 kita seperti HP baru bawaan pabrik. Oke, guys. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Dada, guys. Sampai jumpa.